oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan petani semuanya ya di kesempatan sore hari ini saya akan melakukan pemubukan untuk cabe ya yang mulai berbuah kawan-kawan ya ini sudah mulai tampak buahnya kita akan melakukan pemubukan ya ini untuk wes wes kaget arep wes kaget eh yuk kaget yowes mulai enak kembangin wis iso kabar iya perubahan fasennya kita kembangin oke kawan-kawan ada teman saya itu Pak Ibun tanya pupuk jarennya rambut oke lho rusek Lekwomong mangpye lali ini lompil khas woyah ini raciannya rabu ngayang lho ntk212121 plus pe saya tambahin posparte SP36 terus tambah KCL terus gini kikuran penampakannya ya seperti ini hasil-hasilnya nah ini kemarin ada terganggu lho tapi sekarang sudah mulai tunggu tunasnya ini terkena serangan tuh ngau kalau enggak trip ini ini kalau gedebel pasti udah kuning nah seperti ini lho penghukukan ya oke berat lho ini sambil ngindong kembu lho wabut lho soal kembu nih 20 liter air ngikutin terus lho ngerabuk ini gangguan lho ini kena lama tak singkura lho nah ini normal oke terus kawan ya kita lanjutkan pekerjaan sambil ngupuk sambil cerita lumayan lho penampakannya bagus ini untuk semprotannya pakai cini hantu lho saya tambahin mkp saya tambahin bubuknya apa itu lho lupa saya pokoknya yang posparte kaliumnya tinggi lho kalau ini hantu lho saya bahkan rontok lho seperti ini lho saya merangsang lho tambahin bubuknya nah seperti ini lho penampakannya seperti ini lho wah itu buahnya mulai tampak nah seperti ini wessdowur lho ini sama renek lho ini, sama ini lebih terlalu racikannya sama ini sangat mudah kita atas ini Tunggau ketukable trade itu wah kecil kalau Jumat itu saja yang menurut saya agak sulit itu soal bakteril tapi ini juga aman karena ini dulu banyak ini sangat efektif kalau layu-layu itu sepertinya melalui-lelalui seharap di sini lho jenom kalau buaya mati menurut saya mau lho Tandrani aja lah mati wah enak patah lho gantol oke seperti ini loh tanpa penampakannya ini sebenarnya kurang lebar terlalu rapat untuk jarak tanam lain ini terlalu rapat ya oh iya lor ini semprotannya saya sarankan untuk koncok-koncok petani semua ya biar hasilnya seperti ini semprotannya ya silahkan dibeli itu lor Jimmy hantu yang pertumbuhan saja tidak apa-apa itu yang punya 17 asam ya itu sangat penting coba nanti di cek di kemasannya apa fungsinya itu ditambahi pupuk gerenka lalu ditambahi mkp lor terus boron ya kalau sudah seperti ini coba nanti kawan-kawan dikasih semprotan saat bisa dicampur pesticida lor ini saya campur pesticida hasilnya seperti iya hasilnya seperti ini semprotannya tiga hari sekali saya pakai pesticidanya biasanya saya strolling dua hari ya abamektin itu sudah pasti dan saya tambahin lor jika kasih insek gitu kan nganu ya kok pesticida mengkleru pura ya lor gomong insectisida nih kayak abamektin kita tambahin nganu jimmy hantu sing pertumbuhan juga rapopo lah enak sing pertumbuhan juga rapopo dimit lor dicampur abamektin dicampur jimmy hantu dicampur boron dicampur pupuk gerenka dicampur mkp lor hasilnya terus gini lor usk ini lor aku lihat nantur satu tank itu abamektinnya saya kasih tiga sendok terus jimmy hantunya saya kasih tiga tutupnya itu lor untuk pupuk gerenka nya saya kasih tiga sendok terus pupuk mkp nya saya kasih empat sendok lor untuk boron biasanya cuma saya kasih satu sendok untuk boron tuh yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil yang penting kan ada lor untuk boronnya bisa diingat-ingat ya kawan tadi yang saya jelaskan hasilnya seperti ini ini seandainya saja apa ya bukan cabai benih maksudnya ini bukan cabai kalau buahnya ini kan sulit lor sebenarnya ini ini harus dipolinasi lor kalau enggak dipolinasi nih bunga-bunga ini rontok kalau enggak diterpolinasi rontok ini dipolinasi ini cabai yang sudah seperin bukan vertil ini kalau enggak dipolinasi serbuk jantan ini rontok enggak bisa berbuah kalau cabai lokal saya pernah coba itu wah mudah lor buat apa ya melebatkan buah itu yaitu tadi yang saya sebutkan tadi sangat mudah sekali dan ini kan tipenya tipe cabai sulitnya cabai yang sangat susah karena orang rati polinasi rati kawin ini rati luah lor ini sama sekali enggak bisa berbuah kita lihat seperti ini nanti akan saya tambahkan yang jantannya lor kalau jantannya bisa berbuah dengan jantannya sendirinya tapi saya buangi biar buahnya bunganya banyak nanti saya berpolinasinya Hai enggak kekurangan bunga jantan serbuknya diopener dulu Hai weh tak perlu dibahas sekarang untuk soal cabai jantan atau betirannya yang penting kan perawatannya sama lor dengan cabai-cabai lokal lebih mudah lokal kalau pemakai tips saya tadi saya jamin untuk cabai kawan-kawan itu ya seperti ini ribun kalau ini kan misalkan enggak terpolinasi ini semua semua jadi loh karena ini kan Hai kadang kelupaan enggak dipolinasi enggak jadi nah seperti ini kan Hai nah kelupaan enggak terpolinasi kalau sudah dipolinasi ini sudah dikwak ini putihnya sudah dikwak kalau kita kan pas bunga banyak juga lupa loh jadi bingung ya kadang saknein lor tapi lumayan lor wes api semoga kawan-kawan mencobanya ya nanti bisa dipraktekan di cabai kawan-kawan semua nah bagus banget ini lor tadi ya sudah banyak ini sudah banyak ini buahnya ini bukan cabai yang bisa berbuah sendiri lor karena udah dikawin ini cuma daun dan bunga adanya tidak ada buahnya seperti itu hanya daun dan bunga dan ini terguruh janwesnya uang wadiyai lor lontak soalnya kadangkan kesel Arab nyemprot ya lali oke kawan-kawan saya tunjukkan untuk cabai yang jantan ya yang jantan ini lor biasanya itu kita panen bunga yang seperti ini ini kita panen nah saya lihat kan ya ini kita panen lor lalu kita ambil polennya kelihatan nggak nah nah ini kalau misal kita panen kan kita ambil polennya ini kan seperti ini ini yang kita open lor ini kita open satu malam besok ini sudah pecah sudah ada serbuknya nggak kelihatan lor ini pecah ada serbuknya kita ayak lor terus nanti kalau yang ini jantan ini bisa lor berbuah sendiri ini sebenarnya bisa buah banyak tapi terus saya buangin lor nanti kalau enggak dibuang bunganya akan kurang oke selamat menyimak ya untuk kawan-kawan dan sampai disini oke dulu ya untuk videonya semoga bisa bermanfaat untuk konco-konco semuanya terima kasih sudah menyimak videonya jangan lupa dikasih like dan komen subscribe nya jangan dilupakan oke selamat sore terima kasih